Al-Siddiq 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 itu Bersikap Sama antara lahir dan batin Al-Siddiq Al-Siddiq Akan memberi petunjuk Kepada kebaikan-kebaikan Wa innal birra Yahdi ilal jannah Kebaikan itu Akan memberi jalan Kepada surga Wa innal rajla layasduq Hatta yuqtaba Inna Allah siddiq Nah disini ada proses Sesungguhnya seseorang Akan bersikap siddiq Sampai Allah catat Di sisinya Sebagai siddiqan Jadi orang yang sudah Tercatat Sudah Terbukti bahwa dia benar-benar Siddiq Disebut Sih Siddiq Nah Nabi Salah satu karakter Nabi Kemudian jadi nama Beliau adalah Siddiq Maksudnya apa? Ini kalau orang jujur Sekali dia jujur Dia akan berlatih Jujur 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 Nanti Allah tulis dia Siddiqa Wa innal khalibah Dibalik Biar faham Nabi kemudian membalik Wa innal khalibah Sesungguhnya kebohongan Yahdi ilal jujur Akan membuka jalan Kepada kekejian Maksudnya Sekali orang berbohong Dia akan membuka pintu kebohongan kedua Bohongan ketiga Keempat Ini maksudnya Wa innal fujur Kalau sudah dia buka pintu kekejian Dia sedang membuka pintu ke An-nar Meraka Hati-hati ini Ada yang kecil terutama Jujur Walaupun dihukum Itu lebih baik daripada Bohong Selamat dari hukuman Ya Pernahkah Allah tidur? Allah tidak pernah tidur Maka Allah tidak pernah bisa ditipu Kalau guru-guru kalian bisa ditipu Bisa ditutup Tapi Allah tidak bisa Wa innal rajula Layakribu Hatta yuktabah Orang kalau pernah bohong sekali Maka dia akan terpaksa Berbohong ke dua Ketiga Ke empat Sampai disebut Kezzab Kezzab itu bahasa Arab Artinya Banyak bohong Dalam bahasa Arab Kezzab Fa'al Disebut dengan Mubalagah Fa'il Mubalagah Orang yang Bohongnya Banyak dihitung Ya Jadi kalau Hadis ini diringkas Miftahul jannah As-sidku Kunci surga Adalah Sedik Bersikap Sedik Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa